Rimuru menyuruh Gerudo untuk memimpin pembangunan Rimuru memberikan blueprint bangunan kepada Gerudo Saat melihat blueprint tersebut, Gerudo terkejut Dia tidak menyangka akan dipercaya Rimuru untuk memimpin pembangunan yang luar biasa Gerudo sempat takut jika nanti tidak sesuai yang Rimuru inginkan Rimuru hanya tersenyum dan berkata Jika hasil bagus atau jelek, tidak usah dipikirin Karena nanti juga Gerudo bisa mendapatkan pengalaman dari hal tersebut Gerudo pun mengiakan ucapan Rimuru dan berusaha untuk tidak membuat kecewa pada paduka Rimuru Diablo memberikan laporan kepada Rimuru Jika Yomu tidak lama lagi akan segera menjadi raja Sontak Rimuru kaget dengan ucapan Diablo Diablo berkata jika dirinya tidak mau lama-lama dalam menjalankan tugasnya Karena kita tahu sendiri cuy, Diablo tidak mau jauh-jauh terus dengan Rimuru Diablo juga mengatakan jika sampai saat ini Raihem masih belum kembali Rimuru menduga jika Raihem telah mati dibunuh gereja barat Tapi Diablo telah memasang skill pada Raihem Dari skill itu, Diablo tahu jika Raihem masih hidup Semua warga Tempes pun akhirnya diskusi lagi Jika memang benar klaiman dikendalikan anak laki-laki itu Maka anak laki-laki itu juga tidak akan tinggal diam dan akan melakukan gerakan lagi untuk merugikan Tempes Rimuru berpikir jika ada seseorang yang membuat Hinata sangat ingin membunuh Rimuru Kaijin berkata kemungkinan yang menyuruhnya adalah Dewa Ruminas karena Hinata dari gereja barat Rimuru menggeleng-gelengkan kepalanya Rimuru tidak mau menjadikan Hinata maupun gereja barat sebagai musuhnya Rimuru yang kekurangan informasi tentang gereja barat membuatnya bingung untuk membuat keputusan Rimuru yakin jika semua ini bukan karena keinginan dari Hinata Di situ Rimuru juga penasaran tentang pedagang yang menghasut Falmut dan mendorong menyerang Tempes Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya Rimuru memberikan tugas kepada bawahannya untuk mencari identitas dari pedagang tersebut Dan yang lain diberikan tugas untuk mengurus event yang besar di Tempes Bisa dibilang kondisi dunia sika yang Rimuru tempatik ini tidak baik-baik saja Mulai dari bangkitnya Veldora dan beritanya sudah tersebar ke berbagai negara terbentunya oktagram Tentunya Hinata juga telah mendengar semua kabar tersebut Awalnya Hinata berniat pergi ke Tempes Tapi saat dia tahu ada Veldora di sana semua orang melarangnya Karena jika Hinata bertarung melawan Veldora bisa-bisa dia mati konyol Rubirion adalah ibu kota yang dipimpin oleh Ruminas Rubirion adalah sebuah ibu kota negara yang dilindungi oleh penghalang suci Kota yang sejahtera tidak ada kelaparan pendidikan terjamin bocah-bocah gak sampai jadi setboy Cuma mikirin kerjaan Karena semua orang di sana mendapatkan pekerjaan gak ada sistem pengangguran Segala sesuatu diatur dan tertata rapi Satu hari setelah Walburgis Hinata menunjukkan Dernal dengan melewati ibu kota Di sana Hinata merasakan Meskipun rakyat Rubirion terlihat bahagia Hinata merasa Jika semua rakyat Rubirion tidak memiliki kebebasan Berbeda dengan negara Ingracia yang penuh dengan akan kebebasan Hidup seperti apa dan senyum untuk siapa tidak ada kebohongan dalam diri mereka Dalam benak Hinata di dunia ini dia hanya bisa percaya pada kekuatannya sendiri Dari awal mulai bergabung dengan gereja barat Kenaikan pangkat demi pangkat Hinata sangat pesat Hinata melakukan itu semua karena dia ingin tahu kebenaran dari gereja barat Dari situlah Hinata telah mengetahui Jika pemimpin agama Ruminas adalah seorang vampir Yang bernama Louis Valentine Hinata juga tahu Jika Roy Valentine hanya berpura-pura menyandang identitas palsu Sebagai demon lore Di negara Rubirion ini Tugas Roy adalah meneror orang Dan Louis bertugas sebagai penyelamat Sehingga orang mau masuk agama Ruminas Saat Hinata mengetahui semua hal tersebut Hinata sangat emosi Hinata berniat membunuh Roy dan Louis Dengan kualitas skill yang masih segitu Tentu saja Hinata tidak sebanding dengan mereka Hinata yang terbaring lemas di tanah Akhirnya menyadari Jika dirinya memanglah lemah Di sana Hinata melihat seorang ciwi cantik Dengan aura yang sangat besar Dan mengerikan Dia adalah Ruminas Ruminas berkata kepada Hinata Untuk jangan terlalu sombong Hanya model rasa keadilan yang sangat besar Ruminas memberikan keringanan kepada Hinata selama satu minggu Yaitu Ruminas akan meladeni Hinata bertarung Tapi usut punya usut Hinata seketika kalah dengan Ruminas Sejak hari itu Sejak detik itu Hinata akan patuh dengan semua aturan Ruminas Asalkan Ruminas dapat Mensejahterakan kehidupan rakyat Hinata akan selalu mencubut Ruminas Tapi jika Ruminas tidak bisa melakukan hal tersebut Maka Hinata akan membunuh Ruminas Meskipun mengalahkan Ruminas Hanyalah sebatas mimpi belaka Hinata mendatangi kadernal lagi Louis bercerita kepada Hinata Jika Roy telah mati karena penyusup Hinata tidak menyangka jika Roy digalakkan oleh penyusup yang lari ketakutan saat melihat dirinya Louis berkata Jika kematian Roy akan menyebabkan penurunan orang untuk menganut agama Ruminas Di situ mereka juga mengobrol tentang Rimuru Terlihat kekesalahan Hinata mengetahui jika Rimuru masih hidup Dan lebih parahnya Rimuru telah membuat kota dengan perkembangan yang sangat cepat Hal itu bisa memicu malaikat turun menghancurkan dunia Jika perang Tenma dimulai Bagi Hinata dan Louis Mereka belum siap dari segi kekuatan untuk menghancurkan malaikat Louis berpikiran Jika kemungkinan bangsa barat akan bersatu untuk menghadapi Rimuru Dan kesempatan itu akan mereka gunakan untuk menyebarkan ajaran Ruminas Louis berkata Jika membiarkan Rimuru untuk sementara waktu adalah pilihan yang tepat Tapi di situ Hinata tidak yakin rencana itu akan berjalan dengan lancar Seseorang memberitahu Jika Ruminas telah datang Louis dan Hinata akhirnya menemui Ruminas Mereka berdua menceritakan tentang semuanya kepada Ruminas Karena kelalaiannya Hinata akan berniat menepus dosanya yang telah membiarkan penyusup atau laples lari Hinata juga berdekat akan membunuh Feldora Ruminas menenangkan Hinata Ruminas berkata Jika Hinata bukanlah tandingan Feldora Ruminas tidak ingin Hinata melakukan tindakan yang sia-sia Ruminas juga berpikir Baiknya ngebiarin aja tuh Rimuru bangun kota Nanti kalau kota Rimuru berkembang pesat Malaikat pasti akan lebih tertarik untuk menghabisi kota Rimuru Tentu saja membiarkan Rimuru sama saja membuat raku pengikut ajaran Ruminas Para pengikut ajaran Ruminas jelas akan berpikir Jika gereja barat cengaja membiarkan kota monster berdiri Di satu sisi Ruminas juga berkata Jika mereka tidak akan bisa memanfaatkan Rimuru untuk menarik lebih banyak pengikut Ruminas mengingat perkataan Rimuru saat di Walburgis Jika Rimuru akan hidup berdampingan dengan manusia Dan Rimuru juga akan menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya Tidak peduli itu monster, manusia, ataupun demon lore Mereka bertiga terus mengobrol Di dalam obrolan itu Hinata menyadari jika Rimuru tidak berbohong kepadanya Saat mengatakan jika Rimuru berasal dari dunia lain Hinata benci dengan dirinya sendiri yang tidak mendengarkan ucapan Rimuru Dan membuat semuanya jadi semakin buruk Tapi mereka bertiga masih bisa lega Karena para pengikut ajaran Ruminas tidak tahu Jika Dewa Ruminas adalah orang yang sama dengan demon lore Ruminas Ruminas pun memutuskan untuk langkah selanjutnya mereka tidak akan melakukan apapun untuk sementara waktu Hinata akhirnya pergi Tapi Hinata masih terus berpikir apa yang bisa dia lakukan Sehingga cerita ada pertemuan rutin antara pemimpin gereja barat Tentunya Hinata selaku pemimpin pasti hadir dalam pertemuan itu Tapi meskipun Hinata adalah pemimpin Ada sebagian pasukan yang tidak suka dengan Hinata Bagian dari mereka mempertanyakan kegagalan Hinata Tidak bisa mencegah kebangkitan Veldora Dan membiarkan demon lore baru lahir ke dunia lagi Dan disitu terjadilah keributan antara pasukan Hinata dan anti Hinata Tidak pakai banyak omong Hinata menghentikan keributan itu dengan aura membunuhnya Akhirnya rapat pun bisa dimulai Mereka membacakan laporan Di laporan itu mereka membacakan jika Rimuru berhasil membuat kota yang damai Tapi untuk keberadaan Veldora belum diketahui Beberapa orang mulai ragu tentang mitos kebangkitan Veldora Tapi Hinata dengan teges mengatakan Jika Veldora telah bangkit Dan itulah wahyu dari Dewa Ruminas yang tidak pernah salah Mereka terus membacakan laporan Ada laporan yang berisi Jika Raja Edomalis akan digantikan Raja Edward Dan kemungkinan mereka akan perang saudara Mereka nyimpulin jika perang itu adalah konspirasi yang telah dibuat oleh Rimuru Untuk menaklukkan Falmut Hinata juga menyadari jika Hinata telah ditipu oleh pedagang dari Timur Jadi ada pedagang Timur yang sangat dipercaya Mereka berusaha meyakinkan Hinata jika Rimuru adalah orang yang jahat Dan karena pedagang itulah makanya Hinata menyerang Rimuru Tanpa mau mendengarkan sepatah katapun dari Rimuru Dan yang tersisa hanyalah penyesalan dalam diri Hinata yang telah bertindak kegabah Tapi Hinata tidak mau menyesali masa lalu yang tidak bisa diulang lagi Hinata juga mendapatkan laporan Jika sebelum perang antara Falmut melawan Tempes Raja Edomalis sempat bertemu pedagang dari Timur Karena pedagang dari Timur adalah penipu Hinata pun peringatin orang-orang supaya tidak kena tipu Mereka juga menunggu kedatangan dari Raihem Raihem adalah salah satu orang yang selamat dari perang antara Falmut melawan Tempes Kesaksian dan penjelasan darinya akan sangat dibutuhkan dalam rapat ini